Selamat siang dan sampur asun Yang terhormat Pak PJ Upati, Jawabatan Semedang Pak Ketua KPU Berserta seluruh jajaran KPU, Jawabatan Semedang Seluruh rekan-rekan Korkopimda Pak Ketua DPR Pak Dandim Sudien POM Pak Ketua Bawaslu Ada Pak Kabat juga nih, senior saya Kemudian tidak lupa yang saya banggakan Seluruh pasangan calon Saya bangga karena Rekan-rekan adalah calon Pemimpin di Kabupaten Semedang Dan tentunya seluruh hadirin Yang hadir pada Kesempatan sore hari ini Yang insya Allah dimuliakan Allah Alhamdulillah Rangkaian kegiatan Pilkada di Kabupaten Semedang Sudah sampai pada tahap Ini kemarin terakhir adalah Pengundian nomor urut Dimana masing-masing calon Masing-masing pasangan calon Sudah Menyampaikan sambutan Disitu saya melihat Setelah mendapat nomor urut Semua pasangan calon Benar-benar sangat kreatif Kreatif Bisa mencocokkan Nomor yang diperoleh Dengan filosofi-filosofi yang positif Dan itu dikemas dalam Narasi yang edukatif Tapi juga Jenaka Atau lucu Saya kemarin Sampai tertawa-tertawa sendiri Alhamdulillah Mudah-mudahan Sifat kejenakaan Sifat humoris yang dimiliki Para calon Pemimpin ini Bisa terbawa Dalam Ketika nanti terpilih Dan memimpin Paling tidak dalam Menyelesaikan masalah Tidak selalu dibawa Dengan tegang Bisa dengan Humoris Kemudian Kami juga melihat Para pasangan calon Punya background yang Cukup Bagus ya Apa namanya Bukan kaleng-kaleng Gitu ya Masing-masing Punya sifat Kenegarawanan Negarawan Karena kemarin Saya dengar Ada sambutan Yang Sangat legowo Nanti kalau terpilih Adalah Itu sudah diatur oleh Apa namanya Tuhan yang maha puasa Ini bukan main ini Ini sudah legowo Sebelum bertanding Gitu ya Ini Apakah Pesimis Tapi saya rasa tidak Ini adalah sifat Kenegarawanan Para Pasangan calon Dan itu saya berharap Nuansa Pesta rakyat Sangat terasa Di acara kemarin Nah itu harapan kami semua ya Tentunya Pesta demokrasi Adalah Rakyat yang berpesta Oleh karenanya Mari sama-sama Kita jaga kondusivitas Jangan ada Intimidasi Jangan ada Provokasi Biarkan rakyat sumedang Yang berpesta Dalam pesta demokrasi ini Karena siapapun yang menang Pada hakikatnya Yang menang adalah Warga sumedang Karena warga sumedang Tentunya akan punya pemimpin Selama 5 tahun ke depan Saya berharap Atau harapan kami Semoga Pelaksanaan Pilkada Besar-besar lancar Kemudian Kabupaten sumedang Semakin maju Dan sejahtera Warganya Demikian Walaikah Topik Wadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh